Pemirsa Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakhming Raka memboyong para menteri, wakil menteri, dan pejabat setingkat menteri untuk pembekalan di Akademi Militer Magelang Jawa Tengah. Pembekalan dilakukan untuk menyamakan visi, misi, demi pencapaian target-target selama satu periode ke depan. Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih bertolak ke Magelang Jawa Tengah, Kamis siang. Para pembantu Presiden Prabowo ini akan mengikuti pembekalan di Magelang mulai 25 hingga 27 Oktober 2024. Para menteri dan wakil menteri kompak memakai kemeja putih serta celana hitam saat bertolak ke Akmil Magelang. Para menteri terlihat menaiki pesawat Hercules dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Sementara wakil menteri menggunakan pesawat milik TNI Angkatan Udara. Dalam berbagai foto yang diunggah di media sosial, terlihat sejumlah menteri mengabadikan suasana di dalam kabin pesawat Hercules. Mereka terlihat ceria dan menikmati perjalanan di dalam pesawat Hercules. Pesawat Hercules pun mendarat di Lanut Adi Sucipto dan perjalanan dilanjutkan menggunakan bus menuju Akmil Magelang. Jelang petang, para menteri dan wakil menteri tiba di Akmil Magelang yang disabut hangat warga yang menunggu di depan gerbang Akmil. Sementara Presiden Prabowo Subianto tiba pukul 17 lewat 57 waktu Indonesia Barat dan disambut warga yang sudah menunggunya sejak sore hari. Prabowo terlihat menggunakan mobil MV3, Garuda dan mengenakan seragam coklat, juga topi biru tua. Mobil Presiden terlihat berhenti sebentar sebelum masuk ke gerbang Akmil untuk menyapa warga. Dalam pembekalan di Akademi Militer Magelang, Presiden Prabowo Subianto menekankan pembekalan akan menitik beratkan pada koordinasi, konsolidasi dan pencapaian target-target yang akan dilakukan selama satu periode ke depan. Saya akan mengajak saudara ke Magelang di mana kita akan melaksanakan beberapa hari menambah pembekalan, kemudian kita akan adakan koordinasi-koordinasi di tempat di Magelang, Jawa Tengah, di kawasan Akademi Militer, dan Magelang merupakan suatu sentra perlawan yang kita terhadap penjajah. Pembekalan terhadap Menteri, Wakil Menteri Kabinet Merah Putih akan berlangsung mulai 25 hingga 27 Oktober 2024 di Akademi Militer Magelang. Tim TV One mengabarkan. Ya untuk mengetahui bagaimana situasi terkini langsung dari Magelang, Jawa Tengah sudah ada rekan kami, Fatima Albar di sana. Fatima, bagaimana situasi terkini di sana? Silahkan. Ya, Cacanis dan juga pemirsa memang untuk saat ini agenda Presiden Prabowo Subianto bersama dengan para menteri, wakil menteri, maupun staf khusus ataupun putusan khusus memang sudah selesai karena memang untuk hari ini hanya makan malam bersama saja kemudian para menteri dikabarkan sudah kembali ke tendanya masing-masing. Mengingat agenda besok ini sudah cukup pagi dimulai pada pukul 5.30 sebagian barat. Para menteri bersama dengan Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh perserta akan mulai senam pada 5.30 sebagian barat. Kemudian pada pukul 8 pagi akan dimulai pembukaan, pembekalan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan memang untuk esok sendiri rangkaiannya cukup panjang mulai dari 5.30 waktu sebagian barat pagi hari hingga pukul 9 malam. Dan memang selama satu hari itu ada beberapa pembekalan mulai dari isu-isu korupsi, kemudian juga birokrasi, dan isu-isu strategis lainnya. Namun pada pukul setengah 6 sore esok akan ada parade senja yang dihadirkan di wilayah Akademi Militer Magelang. Dan untuk itu, tadi dapat kami informasikan juga Prabowo Subianto saat ini setelah selesai bersama dengan para-para menteri, dan tentunya kita akan tunggu seperti apa kegiatan besok pagi yang akan terus bergulir hingga esok malam pukul 9 malam. Sementara itu, cacah.